Intro Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya Disini cara Faiz Dan pada video kali ini Kita akan belajar Trik tercepat Menggunakan rumus Vlookup Tapi sebelum lanjut Silahkan subscribe Dan like serta klik loncengnya ya Agar kamu tidak ketinggalan Video-video sharing rumus lainnya Baik teman-teman sekalian Disini sudah ada Contoh data ya Jadi pada video kali ini Kita akan belajar Cara tercepat atau Trik tercepat menggunakan Rumus Vlookup Seperti yang kita ketahui Rumus Vlookup digunakan Untuk mengambil Data-data nilai Dari kriteria tertentu Pada data sumber Jadi disini sudah ada Contoh lembar kerja Cara Faiz Bisa dilihat disini ada Kolom unit kerja Mulai dari Jakarta Lampung Sampai ke Padang Ada 20 ya Ada 20 unit kerja Kemudian disini ada pencapaian Pencapaian mulai dari Bulan Januari Februari Sampai Desember 2019 Nah disini Kolom pencapaian Masih kosong Jadi tugas kita Bagaimana cara Mengisi Data-data Pencapaian 2019 Per masing-masing Unit kerja Nah Misalkan kita sudah punya Data sumber Disini ya Kita Lihat Disini sudah ada ya Teman-teman sekalian Anggap saja Ini datanya Sangat banyak Ke bawah Jadi Untuk mengambil Data Pencapaian tersebut Kita butuh Vlookup Bagi teman-teman Yang belum tahu Bagaimana Cara Menggunakan Rumus Vlookup Dan Hlookup Secara mudah Bisa nonton Video saya sebelumnya Linknya ada Di atas Karena pada Video tersebut Saya Menjelaskan Bagaimana Cara Menggunakan Rumus Vlookup Dan Hlookup Dengan Sangat mudah Oke Kita lanjut Disini Saat kita Diminta Untuk Mengambil Data Dari data Sumber Kita menggunakan Vlookup Pada umumnya Kebanyakan orang Itu Menggunakan Vlookup Satu persatu Misalnya Sama dengan Vlookup Pilih Jakarta Kemudian Ke data Sumber Seperti ini Satu 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 Nah Ini Kita harus Memberikan Fungsi Absolut Atau Tanda Dollar Bagi Teman-teman Yang belum Paham Penggunaan Fungsi Absolut Atau Fungsi Tanda Dollar Di Microsoft Excel Bisa Nonton Video saya Linknya Ada Di Atas Di Video Tersebut Saya Menjelaskan Secara Rinci Penggunaan Fungsi Absolut Atau Tanda Dollar Dalam Menggunakan Rumus Di Microsoft Excel Jadi Disini Saya Tidak Perlu Jelaskan Secara Detail Ya Oke Enter Kemudian Kita Tarik Kebawah Nah Datanya Seperti Ini Bulan Januari Sudah Kita Dapatkan Data Pencapaian Dari Data Sumber Di Sebelah Nah Bagaimana Untuk Bulan Februari Maret April Mei Dan Seterusnya Biasanya Kebanyakan Orang Melakukan Filoka Berulang Ya Filoka Berulang Satu Dua Tiga Ya Tiga Koma Tiga Antara Nah Ini Didolarkan Lagi Di Di Absolutkan Lagi Kemudian Di Drag Februari Sudah Selesai Kemudian Maret Filoka Jakarta Data Sumber Satu Dua Tiga Empat Ini Empat Ya Coba Kita Geser Dulu Oke Komad Nol Ini Kita Absolutkan Lagi Loh Kok Tidak Sesuai Judul Ya Ini Kita Tidak Efektif Dan Efisien Kalau Menggunakan Filoka Perbulannya Nah Inti Pada Video Ini Saya Akan Mengajarkan Bagaimana Cara Menggunakan Filoka Langsung Sampai Desember Nah Cara Yang Tadi Sebenarnya Bisa Perbulannya Kita Cari Data Menggunakan Filoka Perbulan Tapi Sangat Tidak Efisien Kita Coba Hapus Dulu Nah Cara Atau Trick Tercepat Menggunakan Filoka Dengan Data Yang Banyak Seperti Apa Ayo Kita Langsung Coba Silahkan Diperhatikan Ya Teman Teman Sama Dengan Filoka Pilih Jakarta Kemudian Ini Kita Blok Semuanya Tapi Kita Harus Hitung Dulu Kita Blok Jumlah Kolomnya Kita Harus Ingat Disini Jumlah 13 Kolom Kemudian Oke 13 Kolom Ini Yang Pertama Kita Januari Berarti Kolom Ke Satu Kedua Berarti Dua Dulu Oke Ini Sudah Dua Kita Fungsi Absolute Tetap Sudah Kemudian Kita Tinggal Tarik Ke Kanan Tapi Sebelum Kita Tarik Kita Harus Memberikan Fungsi Absolute Untuk Mengunci Baris Di Kolom G Disini Kita Pasang Dollar Seperti Itu Enter Nah Saat Kita Tarik Ke Samping Sampai Ke Desember Rumusnya Tetap Teman Teman Sekalian Kita Bisa Lihat Disini Tetap Menunjuk Jakarta Walaupun Di Mei Juga Tetap Menunjuk Jakarta Kenapa Karena Kita Telah Mengabsolutkan Atau Memberi Tanda Dollar Di G 5 Nah Langkah Selanjutnya Seperti Apa Ini Kan Data Sama Dengan Januari Semua Bisa Kita Lihat Disini Semuanya 2 Kolom 2 Kolom 2 Kolom 2 Kolom 2 Dan Desember Pun Kolom 2 Cara Cepatnya Kita Tinggal Mengganti Ini Kolom 3 Ini Kolom 4 Ini Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 8 9 10 11 12 12 Nah Pas ya Teman-teman Tadi Di atas sumber Juga pada saat Kita Blok Itu Total Desember 13 Kolom Enter Nah Setelah Seperti ini Kita bisa Lihat ya Rumusnya Hanya Hanya Jumlah Kolomnya Yang Berubah Sisanya Kita Tinggal Blok Kemudian Double Klik Atau Di Drag Kebawah Kita Coba Double Klik Nah Seperti Ini Sangat Cepat Penggunaan Vlookup Dengan Cara Ini Jadi Ini Adalah Salah Satu Trick Yang Sering Saya Gunakan Apabila Menggunakan Vlookup Dengan Data Yang Sangat Banyak Bayangkan Kalau Datanya Sampai Ratusan Kebawah Kita Hanya Perlu Mengganti Kolom Kolom Dari Setiap Rumus Vlookup Yang Akan Kita Gunakan Oke Demikian Teman-teman Sekalian Sangat Mudah Apabila Kita Sudah Tahu Caranya Semoga Bermanfaat Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Like Dan Klik Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Lainnya Keep Sharing Dan Terima Kasih